Oke, penasihat Tukung Bericat, sudah cukup. Ijin yang mulia, kami baru dua kali, kami tinggal ada beberapa pertanyaan lagi. Hah? Bukan, bukan masalah itu. Tadi kan sudah diberikan, ya kan? Jaksa penumput tadi tiga, yang mulia. Bagaimana? Jaksa tadi tiga, kami dua. Mohon diizinkan berikan satu kali lagi. Tadi kan saya dari kemarin sudah bilang, kalau misalnya gitu, catat berikan pada yang lain, ya. Silahkan, penasihat Tukung Bericat. Pertanyaan, penasihat Tukung Bericat, silahkan. Pak Kuat Maruf. Baik, Pak. Sekarang saudara saksi ditahan di mana? Baris Krim. Baris Krim. Tahanan sama siapa? Ya, Pak. Satu ruangan sama siapa? Dulu sendiri-sendiri. Sekarang? Sekarang mau digabung katanya. Sekarang sama siapa? Sama Riki. Riki. Jadi sekarang, tahanan sama Riki Risal, ya? Ya, baru. Satu sel? Ya. Saudara saksi, saya mau tanya. Di rumah Magelang itu, rumahnya besar atau tidak? Kecil, Pak. Kecil? Betul. Kalau orang batuk di atas, kedengeran enggak? Apa, Pak? Orang batuk itu kedengeran enggak? Batuk! Oh, enggak. Kalau saya enggak merahatiin, enggak kedengeran. Kenapa? Tadi saudara saksi sampaikan, rumahnya kecil. Iya. Kalau kecil kan, kalau orang batuk, kedengeran enggak? Ya, kalau pas posisinya di bawah, kedengeran mungkin. Kedengeran? Iya. Jadi kalau ada kejadian di lantai dua, pasti terdengar? Di bawah? Ya, kalau posisinya pas di bawah, mungkin kedengeran. Saya ingin tanyakan kepada saudara Kuat Maruf ini. Dalam BAP Saudara, saudara sampaikan bahwa melihat Bapak Ferdi Sambo dengan tangan menggunakan sarung tangan warna hitam memegang senjata menembak ke arah keramik dan berada di atas rak televisinya. Selanjutnya berjalan maju ke depan tangga dan menembak beberapa kali ke arah tembok. Ini benar, saudara? BAP Saudara? Betul. Betul isinya? Kalau isinya waktu itu saya dipaksa. Siapa yang paksa? Penyidik. Penyidiknya siapa? Tanya aja, disitu tulisannya ada semua kok bisa dipanggil. Karena kalau saya tidak sesuai dengan ketaraan Richard, saya ditinggalin disitu. Gini, tadi saudara saksi sampaikan, setelah tanggal 9 saudara saksi menerima telpon dari saudara Ferdi Sambo. Ya. Setelah itu baru BAP-nya benar? Benar. Pertanyaannya, dalam komunikasi tersebut ada bicara soal sarung tangan? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa saudara saksi merubah ini? Iya Pak. Kenapa saudara saksi merubah BAP saudara saksi? Begini, waktu itu kan saya sudah cerita apa adanya. Kamu lihat enggak Bapak yang sarung tangan? Saya tidak melihat. Lihat orang kata Richard, iya kok bilang begitu. Saudara saksi merubah BAP saudara saksi disini jelas. Tidak ada bersamaan dengan terdakwa yang lainnya, tanggalnya sama. Tidak setelah itu mungkin kan dikomfortir kelihatan. Pas turun dari mobil enggak pakai sarung tangan. Berarti jawabannya sama sama yang lain? Iya, saya ingat saya gitu loh. Berarti karena konfrontir? Karena video tersebut? Bukan. Waktu konfrontir sudah saksi satu ruangan bersama siapa saja? Ingat. Saya paling ujung kalau enggak salah. Siapa saja? Saya, terus PFS, Riki baru ibu kalau enggak salah. Om Richard beda. Berarti satu ruangan semuanya? Iya, jauh-jauh. Jaraknya dekat atau jauh? Jauh. Yang dekat atau jauh? Saya ada juga. Bapak enggak ada di situ. Tadi saudara saksi sampaikan, Saudara Ferdisambo ada di situ. Oh, Bapak ada. Iya, jaraknya jauh tidak. Kita dihalangin sama pengacara waktu itu. Gak ada konsimeter lah ke ruangan. Gak ada. Dekat ya. Jadi perubahan saudara saksi ketika di BAP konfrontir, ketika saudara saksi bersamaan dengan Ferdisambo dan Putri Candawati. Saya merubah itu. Karena dari awal saya sudah mengatakan, saya tidak melihat. Di sini jelas, saudara saksi jelas banget. Nanti ya, kita kembali lagi ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian tadi saudara saksi menyampaikan bahwa yang mengajak saudara saksi ke Jakarta ini Putri Candawati. Iya, waktu di depan mobil. Saya bacakan BAP Putri Candawati ya, bahwa saksi tidak pernah mengajak saudara kuat ke Jakarta. Saudara saksi tahu enggak sedangkan Putri Candawati bantah? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Ini makanya saya kasih tahu ini. Oh, siap. Saudara saksi Putri Candawati saya sampaikan bahwa dia tidak mengajak saudara ke Jakarta. Sedangkan saudara saksi bilang yang mengajak ke Jakarta dia. Baru tahu? Iya. Yang benar yang mana? Seingat saya, waktu saya habis ngasih duit ke Jabrik, ayo ad. Diajak? Iya. Kemudian, saksi ikut membopong saudara PC? Waktu? Dari pintu kamar mandi? Sama Susi. Sama Susi yang saya cuma dari belakang. Saudara Susi sudah membantah loh. Ya? Membantah loh, tidak ada mengangkat. Lu terus gimana? Susi sudah bantah. Waktu Susi diperiksa sebagai saksi. Saudara saksi masih mau bertahan? Bukan, Susi tidak mengangkat. Iya. Oh ya berarti, akhirnya Susi saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Nah, Saudara saksi bisa bedakan enggak? Ini apa ini? Sarung tangan. Sarung tangan, betul. Ini apa ini? Masker. Masker. Masker ini ada di tangan sebelah mana? Yang tadi kan Saudara saksi bilang kalau ini masker. Tangannya di sebelah mana? Yang lagi dipegang. Ini masker. Iya. Tangan sebelah mana? Tangan kiri. Kiri. Kalau di BAP Saudara saksi, sampaikan sebelumnya di sebelah kanan itu adalah sarung tangan hitam. Iya. Terus? Waktu Saudara saksi berdiri, itu posisinya Saudara saksi melihat Verdi Sambo menembak ke dinding? Lihat. Pakai berapa tangan? Dua tangan. Dua tangan? Iya. Saudara saksi berdiri sebelah kiri atau sebelah kanan? Dekat kompor. Dekat? Kompor. Di belakangnya? Iya, karena Bapak kan maju duluan. Jadi Saudara saksi tidak melihat Saudara Verdi Sambo ditembak? Apa menembak? Tidak melihat. Saudara saksi pernah diperiksa? Light detector? Pernah. Tahu hasilnya? Tahu. Apa hasilnya? Katanya sudah berbohong. Saudara saksi berbohong? Di layar itu. Jadi Saudara saksi berbohong ketika Saudara saksi ditanya melihat tembak Verdi Sambo tidak, Saudara saksi bilang tidak. Hasilnya apa? Berbohong katanya. Berbohong? Iya. Jadi yang benar yang mana? Ya benar saya lah, itu kan robot. Itu robot? Itu ilmiah. Jadi gini ya, Saudara saksi? Saudara saksi waktu ke durian tiga membawa tas enggak? Saya tidak yakin kalau saya bawa tas. Saudara saksi membuat tas tidak ke durian tiga? Saya tidak yakin. Karena di BAP-nya Putri Candrawati, Saudara kuat membawa tas jinjingnya, tas itu. Oh tasnya ibu? Iya. Terus Saudara saksi sampaikan bahwa ada KTP karena mau diperiksa maksudnya apa? Tadi Saudara saksi sampaikan gitu. Kan siapa mau diperiksa di kantor polisi Pak? Kok bisa-bisa tahu langsung diperiksa di kantor polisi? Sudah dibilangin. Dibilangin siapa? Om Riki. Om Riki yang bilangin. Bilangnya apa? Om, nanti kita diperiksa di kantor polisi. Kapan bilangnya? Setelah kejadian. Setelah kejadian? Betul. Dari siapa bilang mau diperiksa? Om Riki bilang saya. Sepengetahuan dari siapa maksudnya? Ada polisi di situ siapa yang? Saya tidak ada yang kenal polisi itu. Tidak ada yang kenal? Tidak ada. Tidak mendengar? Tidak kenal. Akan diperiksa? Iya. Jadi Saudara saksi ini lebih banyak tahu ya sampai ini ya. Saudara saksi, posisi berdiri, Saudara saksi di belakang Verdi Sambo. Itu jaraknya berapa meter? Tidak jauh. Sini sampai sini. Dari mana kemana? Coba berdiri. Iya, di sini. Bapak di situ. Di situ. Di situ? Iya. Dekat sekali ya. Dekat, Pak. Saudara saksi mendengar suara kokang senjata? Saya tidak memperhatikan waktu itu. Tidak memperhatikan? Iya. Padahal suara berdirinya dekat. Iya. Tapi Saudara saksi melihat Verdi Sambo maju? Lihat. Maju melihat? Maju. Langsung nembak? Iya, Pak. Maju langsung nembak? Iya, maju nembak-nembak tembok. Maju langsung lihat tembok-tembok. Jedannya berapa detik? Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi lihat maju. Lihat. Majunya sampai kemana? Sampai depan tangga. Depan apa? Tangga. Almarhum posisi letaknya di mana? Samping tangga. Samping tangga. Verdi Sambo jalan sampai ke? Ke situ, dekat situ. Dekat situ? Iya. Menembak? Saya tidak lihat kalau menembak. Tadi Saudara saksi bilang menembak. Menembak tembok, iya. Menembak tembok. Menembak tembok. Tapi maju sampai dekat dengan Almarhum Jusua? Cukup majelis diteruskan oleh rekan saya. Baik, singkat saja. Saudara saksi jelaskan waktu di majelang. Terima kasih.